Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali di channel saya Rifi Albani ya teman-teman sekalian Gimana kabarnya teman-teman sekalian pada hari ini Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Oke pada kesempatan kali ini Saya akan share berbagi kepada teman-teman sekalian Bagaimana cara mengkonfigurasikan antena LHG 5.8 Mikrotik yang jelas ya teman-teman Menjadi mode-nya mode client CPE Jadi langsung saja kita saksikan videonya ya teman-teman Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman Supaya saya lebih giat lagi dalam mengembangkan channel youtube saya Dan memperbaiki kualitas video saya ke depannya Oke langsung saja teman-teman Pertama-tama yang kita lakukan buka winboxnya Kemudian kita scan terlebih dahulu masuk ke titik 3 ini Terus kita arahkan ke make address Kemudian kita masukkan login defaultnya itu admin Dan kata sandinya kosong Kemudian kita klik connect Oke kemudian setelah ini kita perbesar terlebih dahulu Kemudian kita langsung masuk ke bridge ya teman-teman Terus kita tambahkan Kita klik apply Kita klik ok Kemudian kita masuk ke tab portnya ini Kita tambahkan Kita arahkan ke ether 1 terlebih dahulu Kemudian kita klik apply Kita klik ok Kemudian antena akan reboot dengan sendirinya Jadi kita klik ok saja Kita masuk ke winbox lagi Kemudian kita langsung klik connect lagi Lalu kita selesaikan terlebih dahulu konfigurasi pada bridge nya ya teman-teman Kita masuk ke bridge lagi Kita masuk ke tab port Kita tambahkan lagi Interface nya ke wlan 1 Seperti ini ya teman-teman Kita klik apply Kita klik ok Kemudian langkah selanjutnya Kita tinggal menambahkan IP address IP address nya nanti mengikuti Kita mau kasih IP berapa ya teman-teman Kita tambahkan saja Misalnya 10.10.10.10.10.24 Terus interface nya kita arahkan ke bridge 1 Kita klik apply Kita klik ok Kemudian kita close saja Kemudian kita masuk lagi ke IP Lalu kita kasih gateway Kita masuk ke routes Kita tambahkan Kita kasih gateway nya menjadi Titik 1 dari IP address Kita klik 10.10.10.10.1 Kemudian kita klik apply Kita klik ok Kemudian setelah ini kita Hilangkan terlebih dahulu IP service nya Yang tidak diperlukan Karena ini sangat diskan sekali ya teman-teman Kita klik Disable saja semua Disable Apply Ok Kemudian ini juga Kita klik disable Apply Ok Kita klik disable Apply Ok Kita klik disable Klik apply Ok Kita klik disable Kita klik apply Klik ok Kemudian pada winbox nya Kita ganti menjadi 8296 Seperti ini ya teman-teman Kita klik apply Kita klik ok Pada Web nya juga Kita arahkan menjadi Kita ganti Menjadi 89 Kita klik apply Kita klik ok Kemudian langkah selanjutnya Kita mengganti Identity nya ya teman-teman Kita ganti menjadi Antena Mas Revy Kita klik apply Kita klik ok Kemudian kita ganti Login default nya Ini admin Ini admin Kita ganti menjadi Revy Group nya full Kata sandi nya Albani Confirmation nya juga Albani Albani Kita klik apply Kita klik ok Kemudian Masuk ke wireless Kita Klik dua kali Pada winbox nya ini Kita perbesar Advanced mode Kita perbesar Tampilan Kemudian pada tab Wireless Kita setting mode nya Menjadi Station bridge Kemudian band nya 5 GHz A Slash N Betul Channel width nya Kita ganti menjadi 20 per 40 MHz CE Untuk frekuensi nya Kita mengikuti Nanti antena yang akan Kita scan Terserah Terus SSID nya Juga akan mengikuti Antena yang kita tembak Dan kita scan Terus scan list nya Kita ubah menjadi 5000 Sampai 6000 Ya teman teman Untuk frekuensi mode nya Menjadi super channel Lalu Country set nya Saya sarankan Ubah menjadi Node Country set Node country set Ya teman teman Oke Untuk installation nya Kita ubah menjadi Ini Antena gen nya Default nya 25 Udah betul Kemudian kita klik Apply Kita klik ok Langkah selanjutnya Apabila Antena api yang Teman teman sekalian Tembak Itu menggunakan Security profile Disini kan terlihat Security profile nya Masih kosong Default Yang maknanya Tidak ada kata Sandi yang akan Kita konfigurasikan Disini Makanya kita akan Tambah terlebih dahulu Dengan cara masuk ke Wireless Masuk ke security profile Kita tambahkan Kemudian kita hilangkan Dulu Head passport nya Ini ya teman teman Head passport ini Kita hilangkan Kemudian kita tambahkan Kata sandinya Umpamanya Review Review Albani Terus Yang kedua juga sama Review Albani Kita klik apply Kita klik ok Kemudian kita masuk Ke wireless lagi Kita masuk ke wireless Kita masuk ke Wifi interface Klik dua kali Klik dua kali Tampilannya keluar yang ini Terus security For file nya Kita ganti menjadi For file satu Yang sudah kita buat tadi Kemudian kita klik apply Kita klik ok Oke Kita coba keluar dulu Untuk mencoba Login yang telah kita buat tadi Sudah berhasil apa belum Kita masuk saja Kita scan Apakah sudah keluar Oke IP nya sudah keluar ya teman teman Baiknya Kita masuk pakai Make address saja Kita buat Login nya tadi Review Terus kata sandinya Albani Kita coba Oke Lebih kurangnya Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wata'ala Wabarakatuh Sekali lagi Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Terlebih dahulu ya teman teman Supaya saya Lebih giat lagi Dalam mengembangkan Channel youtube saya Dan memperbaiki video Di kemudian harinya Oke Bye bye Sampai jumpa Di next video Jangan lupa like